Dalam video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk mengasah besok karet. Besok karet itu bukan BLT besok yang terbuat dari karet bukan, tetapi besok yang biasanya untuk menoreh atau menyadap getah karet seperti dalam film Ipin Upin itu opanya. Atau yang seperti video ini. Sebelumnya kita rendam dulu dalam air, rendam beberapa saat. Kenapa kita rendam? Supaya getah karetnya ini mudah lepas, biasanya agak sulit. Kita tunggu sebentar. Setelah kita rendam beberapa saat tadi, kita mulai mengasah. Bukan berarti mengasah seperti golok atau besok pada umumnya pakai asah seperti ini, yang besar seperti ini, bukan. Tetapi memakai asah khusus sama-sama kecil, seperti ini asahnya kecil. Kita mulai mengasahnya. Mulai dari sisi yang di dalam ini, gerakan memutar segini, sedang segini saja. Segini juga tidak apa-apa, tapi lebih baik memutar gini. Terus bagian yang sini, macu mundur gini. Yang ini sudah. Terus bagian ini, yang ini. Macu mundur, cukup macu mundur saja. Terus bagian ini, seperti ini. Kita telup supaya kotorannya rontok. Terus sebelah sini, dia akan memutar. Memutar begini. Kalau bagian luar, jangan terlalu kuat. Nanti dia, kalau pas untuk menoreh, nanti malah meleset. Cukup untuk membuktikan kotoran-kotoran yang dari luar bagian. Saat mengasah seperti ini, usahakan jangan terkena yang bagian lancip ini. Yang lancip ini. Kalau semama kena yang bagian lancip ini, yang aku sentuh ini, yang kecil ini. Itu nanti bisa patah. Karena kegunaan, kalau semama ini patah, nanti untuk menoreh karet nanti agak tumbuh, agak susah. Jadi harus ekstra hati-hati. Jangan sampai yang lancip ini, yang kecil-lancip ini nanti patah. Jangan sampai, pokoknya harus ekstra hati-hati. Kita kembali masak. Sesekali memutar, sesekali maju mundur. Memutar, maju mundur, harus imbang. Kalau yang dari dalam, agak kuat juga tidak apa-apa. Agak kuat. Kalau yang dari dalam, agak kuat tidak apa-apa. Kalau yang dari luar, cuma untuk menyeimbangkan saja. Jangan terlalu kuat dari luar. Untuk mengetahui sudah tajam atau belum, kita bisa raba. Terus, atau bisa mengetes dengan kuku. Kalau sudah tidak meleset, berarti sudah tajam. Berarti kalau yang ini masih meleset, masih bisa diulang lagi. Itu tadi yang sebagian ini. Karena masih merasa tadi. Kita tes. Nah, oke. Berarti sudah tajam. Setelah tajam, kita lap supaya ini airnya hilang, biar kering. Kalau semua merasa nanti bisa berkarat. Berarti setelah biasa harus dilap seperti ini. Bagian luar, bagian dalam. Pokoknya harus benar-benar bersih supaya tidak meninggalkan karat nantinya. Setelah sudah kering, siap dipakai. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.